Intro Perseteruan antara Ahmad Ghani dan Farhat Abbas yang berawal dari Twitter tahun 2014 silam hingga kini masih terus berlanjut Meski amarah keduanya sempat meredam, namun tiba-tiba Dani bersama kuasa hukumnya melaporkan Farhat atas tuduhan pencemaran nama baik di kasus tersebut Tentu saja Farhat yang menganggap perseteruannya dengan Dani sudah berakhir merasa terkejut Ia tak menyangka jika pentolan RCM itu akan serius membawa kasus ini ke meja hijau persidangan meski sudah lama berlalu Tak kuasa menahan emosi, mantan suaminya dan Yati itu langsung meluapkan amarahnya di Twitter Deretan tweet panjang berisikan kata-kata pedas ia tujukan untuk menyindir Dani Tak lupa Farhat juga menyindir kasus kecelakaan Dul yang juga sempat dibandingkan suami Mulan Jamila itu di dalam laporannya Farhat lalu meminta Dani untuk mendinginkan kepala dan menyelesaikan masalah antara mereka secara damai Saking seriusnya, ia sampai membawa-bawa nama Tuhan untuk menenangkan ayah Al, El, dan Dul itu Setelah berkoart di Twitter panjang lebar dan membawa-bawa kasus kecelakaan anak Dani yang memakan tujuh korban Farhat juga menyerang pengacara ayah Dul Jaqelani itu Di akunat Farhat Tabaslaw miliknya, ia menjelekan Ramdan Alam Syah Tak hanya itu, ternyata Ramdan menerima pesan singkat perisi amarah Farhat Kekasih hadina itu mengungkapkan kekecewaannya karena sikap Ramdan saat berhadapan dengannya dalam kasus perseteruan ini Lewat SMS, ia meluapkan perasaan dan ancamannya Tak hanya kasus pencemaran nama baik atas Ahmad Dani saja yang bakal ditudukan padanya Bisa-bisa Farhat juga kena kasus lain karena telah mengancam kuasa hukum Ahmad Dani itu Terima kasih telah menonton!